Intro Alhamdulillah, hari ini Bupati Pasruan Irsyad Yusuf didampingi Wakil Bupati Pasruan Mujib Imron memulangkan 16 warga Kabupaten Pasruan yang sebelumnya berstatus positif COVID-19 sekarang sudah dinyatakan sembuh. Pemulangan 16 pasien yang sembuh dari COVID-19 dilaksanakan di tempat isolasi yang berada di Hotel Permata Biru Kejamatan Brikian, Kabupaten Pasruan, Rabu Sore. Ke-16 pasien yang sembuh dari COVID-19 tersebut terdiri dari 1 orang dokter, 5 orang perawat, 2 orang tenaga administrasi di RSUD Bangil, 8 orang anggota keluarga dari dokter dan perawat. Menurut Bupati Pasruan Irsyad Yusuf yang juga merupakan ketua gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten Pasruan, pasien yang diisolasi di Hotel Permata Biru merupakan para tenaga medis dan keluarganya yang terkonfirmasi positif COVID-19 tanpa gejala atau OTG. Ya ini kita bersyukur ya upaya-upaya yang dilakukan oleh gugus tugas Kabupaten Pasruan, tentu berbesar sama dengan RSUD dan Binas Kesehatan, ambil terobosan pada pasien-pasien yang berkonfirmasi positif, kemudian tanpa gejala ya. Nah ini kita isolasi atau kita kalang bina di SKP dan di Pemakang. Yang menurut analisa kesehatan dari para dokter, memang untuk mengembalikan penjepatan imun tubuh mereka lebih cepat, tambah lagi dengan kegiatan-kegiatan yang tentu untuk penjepatan dan pembagian stamina mereka yang secara umum memang mereka ke dalam keadaan sehat. Tapi setelah dites swab, mereka terkonfirmasi positif. Nah mereka dinyatakan sembuh setelah melalui beberapa kali tes swab yang dinyatakan negatif. Artinya bahwa kita ingin sampaikan rasa optimisme ini kepada yang lain bahwa bisa disembuhkan corona itu selama kita disiplin. Nah saya juga mengajak masyarakat kita untuk menghambat penyebaran, ya mengajak disiplin masyarakat kita. Saya jamin tidak akan ada PSBB di Kabupaten Mbak Tuhan kalau masyarakatnya disiplin. Setelah mereka pulang, ini juga kita himpa untuk sementara melakukan semanamanya karantina manfi di rumah. Nah ya sudah dinyatakan swabnya negatif, ya tetap untuk menjaga imunitas mereka. Kita harapkan mereka tetap turun. Ini berkat kekembangan dan kebersamaan dari TNP Polri juga yang melakukan tracing dan tracking. Berarti dengan semakin bertambahnya pasien-pasien yang di wilayah Kabupaten Pasuruan ini, salah satunya bukti bahwa kita bergerak saat kursus tugas ini karena melakukan tracing dan tracking. Diketahui, sampai saat ini sudah ada 29 warga Kabupaten Pasuruan yang sebelumnya terkonfirmasi positif COVID-19 dan sekarang sudah sembuh. Tim Liputan Kominfo Kabupaten Pasuruan melaporkan. Terima kasih telah menonton!